Sepasang Raja Naga Jilid 11. Pemuda itu mengambil pedangnya, digantungkan di pinggang, akan tetapi tertutup oleh baja luarnya yang panjang sehingga tidak tampak dari luar. Dia pun membawa kantung uangnya. Yang ditinggalkan di atas meja dalam kamarnya hanya pakaian. Tentu tidak akan ada orang mau mencuri pakaian bekas. Setelah itu dia menutupkan daun jendela, mengunci daun pintu dan pergi meninggalkan rumah penginapan merangkap rumah makan itu. Ketika dia berjalan melewati rumah pelesir yang bercat merah, dia melihat beberapa orang pemuda berpakaian mewah seperti pemuda bangsawan atau hartawan memasuki rumah itu. Dia tidak ingin masuk karena dengan pakaian yang sederhana, orang tentu akan memandang rendah kepadanya. Apalagi, dia pun merasa segan memasuki sebuah rumah pelesir. Selama hidupnya belum pernah dia memasuki rumah seperti itu. Akan tetapi lapat-lapat pendengarannya dapat menangkap suara suling yang mengalun merdu, yang datangnya dari dalam atau belakang bangunan besar itu. Hari masih sore dan udara masih terang. Sincu lalu berjalan terus. Setibanya di ujung pekarangan rumah itu, dia melihat sebuah taman yang dikelilingi pagar yang cukup tinggi. Agaknya taman itu menembus ke belakang rumah. Dia melihat kesekelilingnya. Setelah yakin bahwa pada saat itu tidak ada orang melihatnya, dia lalu mempergunakan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, mengejot kakinya dan tubuhnya melayang naik melewati pagar bambu yang mengelilingi taman itu. Dia tiba di sebuah taman yang indah dan tepat seperti dugaannya, taman itu menembus ke belakang. Di belakang bangunan itu terdapat sebuah taman yang tidak berapa besar, namun terawat rapi dan indah dan dari taman di belakang rumah itulah suara suling tadi terdengar. Kini masih terdengar suara suling itu. Karena cuaca masih terang di sore hari itu dan dia tidak ingin terlihat orang dan dianggap sebagai seorang pencuri yang memasuki taman orang, Sincu lalu menyelinap di balik rumpun bunga. Kemudian berindap-indap dia menuju ke taman belakang, menyusup dari balik rumpun ke balik batang pohon dan tumbuh-tumbuhan yang memenuhi taman. Akhirnya tibalah dia di taman belakang dan dari balik serumpun. Bambu kuning yang indah dia mengintai. Suara suling terhenti dan dia melihat seorang gadis yang luar biasa cantiknya duduk di atas bangku tepi sebuah kolam ikan. Gadis itu baru saja menghentikan tiupan sulingnya, meletakkan suling itu di atas bangku lalu mengambil sebuah yang kim kecil dari atas bangku itu. Di pangkunya yang kim itu lalu jari-jari tangannya yang kecil mungil meruncing itu mulai memainkan dawa-dawa yang kim. Terdengar suara yang kim berkenkrang-kenkring merdu sekali. Kemudian, Sincu sendiri sampai terbengong terpesona ketika darah jelita itu mulai bernyanyi diringi suara petikan yang kim. Suaranya lembut dan merdu sekali. Sincu mendengar suara orang-orang di sebelah kiri dan ketika dia menoleh, dia melihat bahwa di sebelah kiri itu terdapat sebuah pintu yang menembus ke bagian belakang bangunan. Di situ berkumpul tujuh orang muda berpakaian mewah seperti pemuda bangsawan. Mereka duduk di atas bangku-bangku dan dalam jarak kurang lebih 25 meter mereka menonton dan mendengarkan gadis itu bermain yang kim dan bernyanyi. Sincu yang sudah mendengar cerita tentang siang di HWA dari pelayan rumah penginapan, dengan mudah dapat menduga bahwa gadis itulah tentu yang dimaksudkan. Darah yang menolak pemberian uang selaksa cil perak. Darah yang selain cantik jelita dan pandai bernyanyi dan bermain musik, juga kabarnya pandai sekali ilmu silat, bahkan pandai terbang. Kalau benar gadis itu sedemikian saktinya, ada kemungkinan kehadirannya akan diketahui olehnya. Teringat akan hal ini Sincu berhati-hati sekali, tidak membuat gerakan yang dapat membuat kehadirannya ketahuan karena kalau hal itu terjadi, dia tentu akan merasa malu sekali dan disangka pencuri. Akan tetapi perhatiannya segera terikat oleh pemandangan dan pendengaran yang amat mempesona itu. Gerakan jari-jari lentik di atas yang kim itu begitu manis dan serasi dengan gerakan mulut yang bernyanyi. Bibir merah basah yang bergerak, terbuka dan tertutup itu sedemikian manisnya. Selama hidupnya belum pernah Sincu memperhatikan wajah seorang wanita dan sekali ini dia terpesona. Matahari senja. Engkau begitu indah mempesona, nun di ufuk barat engkau bertahta, mencipta istana awan beraneka warna, tampak begitu dekat dan mudah tercapai, betapa hati ini ingin menggapai, apa daya tangan tak dapat menjangkau, engkau adalah kebahagiaan. Yang hanya tampak membayang, kemudian tanpa bekas engkau menghilang, tinggalkan aku melamun terkenang. Begitu darah itu berhenti bernyanyi, para pemuda yang bergerombol di luar pintu tembusan itu bertepuk tangan memuji. Akan tetapi pada saat itu tiba-tiba muncul seorang pemuda bertubuh kurus, bermulut, lebar dan bermata jeling berusia 23 tahun. Dia diikuti oleh dua orang laki-laki berusia 40 tahunan yang bertubuh tinggi besar dan tampak bengis menyeramkan. Pemuda itu bukan lain adalah Sukanloh, putra jaksasu dari kota Raja yang tempoh hari pernah tercebur ke dalam kolam ikan ketika dia dalam keadaan mabok hendak mengganggu siang di HWA. Kini pemuda itu datang bersama dua orang jagoannya dan dengan langkah lebar dia memasuki taman, diikuti dua orang tukang pukulnya. Para pemuda yang melihat ini menjadi khawatir sekali akan keselamatan siang di HWA. Pada saat itu, tampak seorang wanita berusia 50 tahun lebih, bertubuh gemuk dan berpakaian mewah, muncul berlari-larian dari pintu tembusan, diikuti oleh lima orang laki-laki. La adalah Chiama yang mendengar bahwa putra jaksasu datang membawa tukang pukul dan langsung memasuki taman. Dengan hati penuh kekhawatiran Chiama lalu memanggil lima orang tukang pukulnya dan cepat melakukan pengejaran ke dalam taman. Para pemuda bangsawai yang berada di situ menonton dengan hati tegang Chiama berteriak ketika ia melihat pemuda kurus bermulut lebar bermata jeling itu telah berada dalam taman bersama dua orang tukang pukulnya. Yang menyeramkan. Mendengar teriakan itu, Sukan Lok berhenti melangkah dan dua orang jagoannya juga berhenti dan mereka memutar tubuh menghadapi Chiama yang berlarian datang bersama lima orang jagoannya. Sementara itu, Xiang Bi Hwa juga sudah mendengar keributan itu dan ia sudah bangkit berdiri, memandang dengan alis berkerut ketika mengenal pemuda kurus yang pernah mengganggunya dahulu. Su Kongcu, tidak ada orang yang boleh memasuki taman ini dan mendekati Xiang Bi Hwa. Kenapa Kongcu masuk ke sini dan membawa dua orang ini? Harap Kongcu suka keluar dan menonton saja dari pintu seperti para Kongcu yang lain. Kata Chiama Sukan Lok memandang kepada Chiama dengan matanya yang juling dan mulutnya yang lebar tersenyum mengejek. Chiama, aku minta dengan baik-baik agar Xiang Bi Hwa dapat diberikan kepadaku untuk menjadi istriku, engkau menolaknya. Bahkan Bi Hwa berani menghina aku sehingga aku terjatuh ke dalam kolam. Sekarang aku datang untuk mengambil Xiang Bi Hwa, mau atau tidak mau, boleh atau tidak boleh, hari ini ia harus ikut denganku dan menjadi istriku. Engkau mau apa dia memandang dengan sikap menantang. Kalau engkau butuh uang, datang saja ke gedung kami di Kota Raja, berapapun engkau minta untuk uang tebusan Xiang Bi Hwa tentu akan diberi oleh hayahku. Tidak, Sukongcu. Anakku tidak akanku serahkan secara beginilah harus mendapat pinangan secara terhormat dan berwenang memilih calon jodohnya. Kongcu tidak boleh memaksa bantah Chiama dengan berani. Wanita ini menjadi berani karena ia merasa bahwa ia mempunyai banyak kenalan orang-orang berkedudukan tinggi di Kota Raja. Chiama, kalau aku menggunakan paksaan, kau mau apa? Kalau Xiang Bi Hwa mau ikut denganku secara sukarlah, syukurlah. Akan tetapi kalau ia tetap menolak, terpaksa aku akan memaksanya ikut denganku dan tak seorang pun boleh mencegahku. Kalau Sukongcu memaksa, saya akan menghalangi. Orang-orangku akan mencegah Kongcu melakukan paksaan. Kata Chiama sambil memberi isyarat kepada lima orang tukang pukulnya lalu mundur dan lima orang jagoannya melangkah maju menghadapi Su Kan Lok dengan sikap menantang. Melihat ini, Su Kan Lok lalu berkata kepada dua orang jagoan yang sengaja dibawanya dari Kota Raja. Hajar mereka katanya sambil melangkah mundur. Dua orang jagoannya, dua orang yang bertubuh tinggi besar dan berwajah dingin, kaku dan bengis, melangkah maju menghadapi lima orang tukang pukul anak buah Chiama. Kalian berlima mau apa bentak seorang di antara dua orang tinggi besar itu? Pergilah kalian dari sini dan jangan membuat keributan kata kepala jagoan rumah pelesir itu, dengan suara membujuk karena mereka berlima sebagai jagoan-jagoan Kota Nampo masih merasa segan juga terhadap jagoan yang datangnya dari Kota Raja. Kalian berlima yang cepat pergi, dan jangan mencampuri urusan Sukong Cu, atau kalian terpaksa akan kami hajar jawab seorang di antara dua jagoan Kota Raja yang pipinya codet bekas luka bacokan, sambil melangkah maju. Tantangan itu membuat lima orang jagoan menjadi marah. Pemimpin mereka memberi aba-aba dan lima orang itu bergerak secara serentak maju menerjang ke arah dua orang tukang pukul dari Kota Raja itu, akan tetapi, dua orang jagoan bawaan Sukong Loh itu sama sekali tidak mundur. Mereka menggerakkan kedua tangan, menangkis dan membalas, gerakan mereka selain cepat dan tangkas, juga mengandung tenaga besar. Tangkisan kedua orang itu membuat para penyerang menjadi terhuyung dan dua orang itu segera menyusulkan tamparan dan tendangan. Lima orang tukang pukul anak buah ciamah berteriak mengaduh dan mereka berpelantingan. Dalam segebrakan saja lima orang itu telah direbohkan oleh dua orang jagoan dari Kota Raja. Hal ini menunjukkan betapa lihai dan kuatnya dua orang jagoan yang dibawa Sukong Loh. Lima orang itu adalah tukang-tukang pukul bayaran yang biasa memaksakan kehendak mengandalkan tenaga dan kekerasan. Maka, ketika mereka direbohkan, mereka menjadi marah sekali dan mereka telah berlompatan bangun sambil mencabut gelok dari punggung mereka. Dengan sikap beringas dan mengancam, mereka melangkah maju menghampiri dua orang jagoan Kota Raja itu. Dua orang ini berdiri tenang dan tersenyum mengejek. Hem, masih berani berlagak? Majulah kalian kata si pipi codiat. Lima orang, jagoan ciamah itu menjadi semakin marah. Dan mereka lalu menerjang sambil berteriak, membacokan golok mereka kepada dua orang tinggi besar yang masih tenang dan sama sekali tidak menyentuh pedang yang tergantung di punggung mereka. Dengan tangan kosong saja dua orang itu menghadapi penyerangan lima orang lawannya. Akan tetapi mereka berdua memiliki gerakan yang amat cekatan. Semua bacokan golok itu dapat mereka hindarkan dengan mudah. Mereka mengelak dan berloncatan ke kanan-kiri. Semua sambaran golok itu mengenai tempat kosong dan ketika dua orang itu membalas dan menyerang ke depan, berturut-turut lima orang itu terjungkal keras dan berteriak kesakitan. Kini mereka roboh dan tidak dapat segera bangkit kembali karena tamparan dan tendangan yang mereka terima dari dua orang itu sekali ini sungguh kuat sekali sehingga mereka menderita patah tulang dan isi perut terguncang. Dan engkau, Chiama, aku sendiri yang akan menghajarmu bentak sukan loksambil menghampiri Chiama. Melihat ancaman pemuda ini, Chiama lalu melarikan diri masuk ke dalam rumah. Para kongcu hanya menonton dengan hati tegang, hendak melihat apa yang akan dilakukan sukan loksambil terhadap siang di HWA yang masih berdiri di tepi kolam. Darah ini berdiri tegak dan sama sekali tidak tampak ketakutan ketika sukan loksambil menghampirinya bersama dua orang jagoannya yang tangguh. Sukongcu, kata siang di HWA dengan suara lembut namun tegas, aku mendengar bahwa engkau adalah putra seorang. Jaksa di kota raja, tentu engkau mengerti tentang hukum dan peraturan. Akan tetapi mengapa engkau sekarang melakukan kesewenang-wenangan yang melanggar hukum, memasuki tempat tinggal orang dan menyuruh orang-orangmu memukul orang lain sukan lok tersenyum dan mulutnya tampak semakin lebar, sepasang matanya yang memandang kepada siang di HWA itu seolah sedang memandang ke arah lain sehingga tampak lucu menggelikan. Siang Bi HWA, hukum berada di tanganku. Sekarang engkau tinggal pilih. Engkau ikut bersamaku dengan sukarlah dan hidup mulia di sampingku atau aku akan menyeret dan memaksamu untuk ikut denganku. Aku tidak sudi ikut bersamamu jawab siang Bi HWA dengan nekat dan tegas walaupun ia sendiri bingung apa yang harus ia lakukan menghadapi pemuda yang tersesat dan yang ia tahu pasti tidak akan ragu menggunakan kekerasan terhadap dirinya. Hem, kalau begitu terpaksa aku akan menggunakan kekerasan setelah berkata demikian. Sukarno yang kini menjadi besar hati karena didampingi dua orang jagoannya, melangkah maju dengan kedua lengan dikembangkan seolah hendak memeluk darah yang membuatnya tergila-gila itu. Karena pernah mendengar bahwa darah cantik jelita itu pandai ilmu silat, dua orang jagoan menjaga di belakang Sukarno untuk melindunginya kalau-kalau siang Bi HWA akan menyerangnya. Siang Bi HWA sudah bersiap-siap untuk mengelak apabila dirinya disergap, akan tetapi tiba-tiba saja pada saat itu, Sukarno yang sudah bergerak ke depan untuk menubruk, berteriak kaget dan tubuhnya terpelanting ke kiri dan tanpa dapat dihindarkan lagi tubuhnya tercebur ke dalam kolam ikan. Biurair munkrat tinggi dan ikan-ikan berenang menjauh ketakutan. Dua orang tukang pukul itu terkejut bukan main. Mereka tadi sama sekali tidak menyangka bahwa majikan muda mereka akan terpelanting dan jatuh ke dalam kolam, maka mereka tidak sempat mencegah. Setelah pemuda itu tercebur dan berteriak minta tolong, barulah mereka berdua cepat menolong dan menariknya keluar dari kolam. Sukarno berdiri di tepi kolam dengan tubuh dan pakaian basah kuyuk. Dia marah sekali walau tidak tahu mengapa tiba-tiba dia terpelanting ke dalam kolam. Dia hanya merasakan betapa tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas dan tidak mampu berdiri lagi sehingga terkula dan terjatuh. Dia mendengar suara tawa di belakang kangnya, suara tawa para pemuda bangsawan yang menonton semua itu dengan merasa geli. Tangkap dia, bentaknya sambil menudingkan telunjuknya ke arah siang di HWA yang sudah mundur beberapa langkah. Gadis ini pun merasa heran mengapa sukan lok tiba-tiba terpelanting jatuh ke dalam kolam. Padahal ia sama sekali tidak berbuat sesuatu, kecuali melangkah mundur empat tindak. Kini dua orang jagoan itu melangkah maju menghampiri siang di HWA. Mereka bersikap hati-hati karena biarpun mereka tidak melihat gadis itu melakukan sesuatu, akan tetapi jatuhnya sukongcu membuat mereka curiga dan mengira bahwa tentu gadis itu yang membuat pemuda itu roboh. Kini mereka melangkah maju perlahan-lahan dan membuat langkah menghampiri gadis itu dari arah kanan dan kiri. Mereka, tanpa bicara, sudah mengatur siasat untuk menyergap gadis itu dari kanan-kiri, tidak memberi tempat untuk menghindarkan diri. Kedua lengan mereka tergantung di kanan-kiri tubuh, Akan tetapi semua urat syaraf mereka menegang dan siap untuk menubruk dengan gerakan mendadak dan meringkus gadis jelita itu dari kanan-kiri. Melihat ancaman ini, siang di HWA mundur-mundur sampai punggungnya menyentuh rumpun bunga dan ia tidak dapat mundur lagi. Dua orang itu terus melangkah maju sampai mereka tiba dekat dengan gadis itu, Tinggal dua meter lagi jaraknya dan mereka sudah siap untuk menubruknya, seperti dua ekor harimau. Akan menubruk seekor domba yang tidak berdaya. Pada saat itu, dua orang jagoan sudah mengangkat kedua lengan ke atas dan siap menerkam. Akan tetapi, tiba-tiba mereka berdiri seperti kejang, mulut mereka mengeluarkan seruan kaget dan tiba-tiba saja mereka berdua jatuh bertekuk lutut Seperti memberi hormat kepada siang di HWA. Para pemuda bangsawan yang menonton peristiwa itu tentu saja menjadi terkejut dan heran bukan main. Tadipun mereka sudah merasa kagum melihat sukan lok terpelanting lagi ke dalam kolam Dan mereka merasa yakin bahwa siang di HWA memang sakti dan menggunakan kesaktiannya untuk merobohkan pemuda bangsawan yang nekat itu. Akan tetapi kini melihat betapa dua orang jagoan yang tadi memperlihatkan kelihayaan mereka ketika mengalahkan lima orang tukang pukul itu secara tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, hal ini sungguh amat mengejutkan dan mengherankan. Seolah-olah siang di HWA melakukan sihir saja. Dua orang jagoan itu terkejut setengah mati. Sebagai orang-orang yang ahli dalam ilmu silat mereka tentu saja mengerti apa yang menyebabkan mereka kejang kemudian jatuh berlutut itu. Ada sesuatu yang menyerang mereka. Entah apa yang menyerang mereka mengenai pundak, membuat tubuh atas mereka seketika menjadi kaku, kemudian ada pula yang menyentuh kedua lutut. Mereka. Sedemikian kuatnya lutut mereka terpukul sehingga mereka tak dapat menahan diri lagi untuk jatuh berlutut. Entah apa yang menyerang tubuh mereka. Mereka tidak dapat melihatnya, hanya tampak sinar berkelebat dan tahu-tahu mereka telah tertotok. Tentu saja mereka menduga bahwa gadis itu yang menyerang mereka. Sementara itu, melihat dua orang jagoannya tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan siang B.H.W.A., Sukan Lok mengerutkan alisnya dan menjadi marah sekali. Dia tidak mengerti mengapa dua orang jagoan yang dia andalkan itu tiba-tiba malah berlutut di depan siang B.H.W.A. Hi, apa yang kalian lakukan itu? Cepat tangkap gadis itu, kalau melawan ancam dengan pedang dua orang jagoan yang merasa yakin bahwa gadis itu memang lihai sekali, cepat melompat bangun dan mendengar ucapan majikan muda mereka tadi, mereka berdua sudah mencabut pedang dan menodongkan pedang mereka ke arah siang B.H.W.A. Tiba-tiba mereka berdua melihat lagi sinar-sinar kecil menyambar. Mereka tidak dapat menghindarkan diri karena sinar itu menyambar bagaikan kilat cepatnya dan tahu-tahu tangan kanan mereka menjadi lumpuh sehingga pedang mereka tak dapat dicegah lagi terlepas dari pegangan mereka dan pada detik berikutnya, kembali ke dua kaki. Mereka tertotok dan mereka pun sekali lagi jatuh berlutut di depan kaki siang B.H.W.A. Hei, keparat, kenapa kalian malah berlutut sukan luk berteriak, akan tetapi tiba-tiba dia pun jatuh berlutut, bahkan tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas sehingga dia terkulai dan roboh menelungkup di atas tanah menghadap siang B.H.W.A. Siang B.H.W.A. adalah seorang gadis yang amat cerdik. Biarpun ia bukan seorang ahli silat, namun ia adalah Putri Ouyangli, seorang datuk persilatan yang berilmu tinggi dan ia tahu bahwa di dunia ini terdapat banyak orang yang berkepandayan tinggi. Tadi ia sempat melihat sinar-sinar menyambar dari arah belakangnya dan akibatnya, dua orang jagoan itu jatuh berlutut secara aneh di depannya. Nyalah dapat menduga bahwa tentu ada orang yang telah menolongnya dan yang diam-diam melakukan penyerangan terhadap orang-orang itu sehingga sukan luk dan dua orang jagoannya kini berlutut di depannya. Hem, kalau kalian menyesali sikap kalian yang kurang ajar, sudahlah pergi cepat dari sini, tidak perlu berlutut minta-minta ampun segala katanya. Kini dua orang jagoan itu yakin bahwa gadis jelita itu benar-benar memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi, mungkin juga pandai ilmu sihir seperti yang dikabarkan orang. Mereka tidak berani melawan lagi, lalu bangkit, memungut pedang masing-masing, lalu melangkah terhuyung karena masih terasa lemas kedua kaki mereka, membantu sukan luk untuk bangkit, dan mereka menarik pemuda itu cepat-cepat keluar dari taman. Mereka melewati lima orang tukang pukul chiama yang sudah berkumpul dan menonton pula di pintu tembusan, dan juga melewati tujuh orang pemuda bangsawan yang tertawa-tawa menyaksikan adegan yang mereka anggap lucu tadi. Setelah tiga orang itu pergi, para kongcu bangsawan Ted masih tertawa-tawa. Apa yang kalian tertawakan? Hayo semua pergi, jangan ada seorang pun yang tinggal di sini. Pergi ucapan siang di HWA itu merduakan tetapi lantang dan amat berwibawa. Buktinya para tuan muda bangsawan dan lima orang tukang pukul itu cepat pergi meninggalkan pintu dengan sikap gentar. Apa yang baru saja mereka saksikan itu meyakinkan hati mereka bahwa siang di HWA benar-benar seorang gadis yang memiliki kesaktian dan mungkin benar dugaan sementara orang bahwa ia adalah penjelmaan Dewi Kuan Im Pausat yang berbudi mulia dan amat sakti. Setelah semua orang pergi, muncullah ciamah yang datang berlari-lari menghampiri siang di HWA. Ah, engkau selamat, anakku. Engkau dapat mengusir mereka kata wanita gemuk itu sambil merangkul siang di HWA dan menangis, menangis karena girang dan lebah hatinya. Sudahlah, ibu. Mereka sudah pergi dan tidak ada yang mengganggu lagi sekarang. Aku minta dengan sangat agar ibu suka meninggalkan aku sendiri di sini. Aku ingin sekali berada seorang diri di sini. Tunggulah aku di ruangan belakang, sebentar lagi aku masuk. Tinggalkan aku, ibu, dalam suara siang di HWA terkandung permintaan yang sangat mendesak. Ciamah yang tidak merasa heran akan sikap anak angkatnya yang kadang-kadang memang ingin dan suka menyendiri, mengangguk-angguk sambil menghapus air matanya, lalu pergi meninggalkan darah itu dan memasuki pintu belakang yang ia tutup dari dalam agar jangan ada yang mengganggu lagi kepada anaknya yang ia sayang itu. Setelah merasa yakin bahwa ia berada seorang diri, Siang Bi HWA lalu menghadap ke arah semak-semak rumpun kembang itu dan berkata, Sobat, engkau telah bersikap sebagai seorang sahabat baik dan menolongku. Mengapa tidak muncul sebagai seorang sahabat baik dan berkenalan dengan kusin cu yang masih berada di balik semak-semak itu, terkejut bukan main. Gadis itu mengetahui bahwa dia berada di situ dan telah membantunya. Ah, benarkah cerita bahwa gadis itu sesungguhnya memiliki ilmu kepandayan sangat tinggi? Akan tetapi karena sudah ketahuan, dia tidak dapat bersembunyi lagi dan pula, di situ tidak ada orang lain. Maka, dia pun segera keluar dari balik semak-semak dan berdiri di depan gadis itu. Mereka berdiri berhadapan dalam jarak 5 meter dan keduanya berdiri diam tak bergerak saling memandang seperti terkena pesona. Setelah berdiri berhadapan, barulah sin cu dapat melihat dengan jelas sekali dan dia terpesona. Alangkah cantik jelitannya gadis ini, pikirnya. Maafkan aku, aku telah lancang memasuki taman ini tanpa izin. Aku telah bertindak seperti seorang pencuri, maafkan aku. Akhirnya sin cu dapat berkata dengan rikuh dan gagap setelah dia dapat menenteramkan hatinya yang terguncang ucapan itu seolah menyeret siang di HWA kembali ke alam sadar. Tadipun ia terpesona. Tak disangkanya bahwa yang menolongnya adalah seorang pemuda yang berpakaian sederhana yang demikian tampan. Banyak sudah ia melihat laki-laki muda yang tampan. Akan tetapi ada sesuatu pada diri pemuda ini yang membuat ia tadi bengong terpesona. Setelah sin cu mengeluarkan kata-kata yang demikian lembut, rendah hati dan sopan, ia menjadi semakin tertarik. Mengapa minta maaf? Aku bahkan amat berterima kasih kepadamu, sobat. Engkau telah menolong dan menyelamatkan aku dari ancaman bahaya besar, kata siang di HWA dan ia tersenyum, senyum yang membuat jantung sin cu berloncatan. Dan berjungkir balik. Senyum yang hanya sekali dan pertama kali itu sudah cukup untuk tercetak dan meninggalkan kesan yang takkan dapat terlupakan oleh sin cu. Nona terlalu merendah. Tanpa ada bantuan sekalipun orang-orang jahat itu tentu tidak akan mampu mengganggu sehelai pun rambutmu. Nona terlampau liai untuk dapat diganggu orang-orang macam mereka, kata sin cu yang juga tersenyum maklum, seolah dia sudah yakin akan kemampuan siang di HWA. Sepasang matu yang indah laksana bintang kembar itu terbelalak dan kembali sin cu terpesona dan menelan ludahnya sendiri. Sepasang matu itu demikian indahnya dan sinarnya sedemikian tajam dan terangnya sehingga dia merasa seolah gadis itu dapat menjenguk dan melihat isi hatinya. Sobat, apakah artinya ucapanmu itu? Aku sama sekali tidak lihai. Apa engkau juga percaya akan berita desas-desus yang mengatakan bahwa aku pandai terbang dan segala macam kesaktian? Ah, itu hanyalah gunjingan orang-orang bodoh. Aku adalah seorang yang lemah dan tidak pandai ilmu silat, hanya pernah mengenal dasar-dasarnya saja. Akan tetapi bagaimana Nona dapat mengetahui bahwa aku telah membantumu padahal Nona tidak melihatku? Tentu Nona memiliki pendengaran yang amat tajam, pendengaran seorang pendekar yang liai, bantah sin cu. Kembali siang di HWA tersenyum lebar dan terpaksa sin cu harus menekan batinnya kuat-kuat karena daya tarik senyuman itu terlampau kuat. Ah, hal itu mudah, sobat. Aku melihat sinar-sinar kecil berkelebat yang akibatnya membuat orang-orang itu jatuh berlutut, padahal aku tidak berbuat apa-apa. Dengan mudah aku dapat menduga bahwa tentu ada orang berilmu yang telah membantuku, entah dengan care bagaimana dan karena datangnya sinar-sinar itu dari arah belakangku sedangkan di belakangku terdapat semak-semak itu, maka mudah sekali bagiku menduga bahwa penolongku tentu bersembunyi di belakang semak-semak itu. Nah, mudah sekali, bukan? Sekali lagi aku tegaskan bahwa aku sama sekali tidak pandai ilmu silat, walaupun dahulu ketika aku masih kecil aku pernah mempelajari pasangan kuda-kuda dan langkah-langkah dasarnya, sim cu menjadi kagum bukan main. Kalau gadis ini pandai ilmu silat seperti yang disangkainya tadi, maka ketenangannya menghadapi para penjahat itu tidaklah mengherankan. Akan tetapi, kalau Nona memang seorang gadis lemah yang tidak pandai ilmu bela diri yang tangguh, bagaimana Nona dapat bersikap demikian tenang menghadapi orang-orang kasar dan jahat tadi? Aku pernah membaca dalam kitab agama bahwa orang yang tidak melakukan kesalahan apapun tidak perlu takut menghadapi bahaya apapun juga karena tidak ada yang lebih kuat daripada kebenaran. Buktinya secara tidak terduga-duga, dalam ancaman bahaya dari orang-orang jahat itu tiba-tiba muncul engkau yang telah menyelamatkan aku, sim cu menjadi semakin kagum. Gadis ini bukan hanya memiliki kecantikan luar biasa dan juga merupakan seni wati yang pandai, akan tetapi juga agaknya seorang gadis terpelajar yang suka membaca kitab-kitab agama dan mengerti akan filsafat hidup dan pendidikan moral. Sungguh aneh sekali tiba-tiba sin cu berkata di luar kesadarannya karena kata-kata itu merupakan suara hatinya yang begitu saja mencuat keluar melalui mulutnya. Apanya yang aneh? Sobat ditanya begitu, baru sin cu menyadari bahwa dia tadi bicara tanpa disengaja. Karena ucapan itu sudah terlanjur keluar, maka dia pun harus menaku apa yang berkecamuk dalam benaknya. Sungguh aneh dan mengherankan sekali melihat seorang bijaksana seperti Nona dapat berada di tempat seperti ini. Mendengar ucapan itu, siang bihawe mengerutkan alisnya yang hitam melengkung dan sepasang matanya menatap wajah sin cu dengan sinar matu, tajaran penuh selidik. Apa anehnya? Aku adalah putri pemilik rumah ini, tentu saja aku berada di rumah ini. Hem, agaknya engkau termasuk di antara orang-orang munafik yang memandang rumah ini dan enci-enci yang bekerja di sini dengan hati jijik dan benci wajah sin cu menjadi kemerahan dan dia menundukan pandang matanya, tidak kuat menentang pandang matu yang demikian lembut namun sinarnya demikian terang dan tajam seperti mengandung sinar berapi. Nona, bukankah sudah menjadi sikap umum untuk memandang rumah pelesir dan para pekerjanya dengan pandangan jijik dan benci? Pandangan umum yang munafik dan sesat. Sepantasnya pandangan itu penuh rasa iba, bukan penuh rasa benci. Para wanita itu menjadi korban keadaan, bahkan sebagian besar menjadi korban kekejaman kaum pria yang menjerumuskan mereka kepada pekerjaan seperti itu. Coba lihat saja aku. Aku tidak sudi melayani mereka, akan tetapi apa yang dilakukan para pria? Mereka membujukku dengan rayuan, dengan uang, dengan kedudukan dan kuasa, bahkan dengan kekerasan. Kalau aku lemah dan terseret oleh mereka, apakah kesalahannya hanya dijatuhkan kepadaku seorang? Dipandang hina? Sedangkan para pria yang berdatangan ke tempat ini, yang menghamburkan uang, menghianati istri dan tunangannya, hanya untuk mengejar kesenangan, sama sekali tidak pernah dipersalahkan. Apakah engkau pernah merasa jijik dan benci kepada para pemuda bangsawan dan hartawan yang berdatangan ke rumah-rumah pelesir seperti ini? Pernahkah? Kalau tidak pernah, maka kebencianmu terhadap para pelacur itu membuatmu menjadi munafik besar yang sama sekali tidak adil. Wajah yang putih kemerahan itu kini menjadi semakin merah, sepasang matanya bersinar-sinar dan dalam kemarahannya, gadis itu tampak anggun dan agung dalam pandangan Sincu. Ucapan yang mengandung pembelaan terhadap para pelacur itu seolah menikam hati Sincu dan membuka hatinya. Dia dapat menyelami ucapan itu dan dapat melihat kenyataan yang terkandung di dalamnya. Sincu memberi hormat dan mengangkat kedua tangan depan dada. Nona, maafkanlah aku. Ucapanmu itu benar-benar menyadarkan dan membuka mataku. Mulai saat ini aku berjanji tidak akan lagi memandang rendah dan jijik, apalagi benci terhadap para wanita yang sengsara itu. Maafkan aku dan aku mohon diri Sincu memutar tubuhnya dan hendak meninggalkan taman yang mulai diliputi kegelapan senja itu. Sobat, tunggu dulu suara merdu itu menahannya dan Sincu menahan langkahnya lalu membalikan tubuhnya menghadapi gadis itu. Ada apakah, nonas yang bihawea tersenyum, manis sekali. Ah, aku yang minta maaf kepadamu, Sobat, engkau telah menyelamatkan aku dari malapetaka dan apa yang kau dapat dariku sebagai balasan. Ucapan yang keras dan kasar. Maafkan aku dengan ucapanku tadi. Tidak ada yang perlu dimaafkan, nona. Ucapanmu tadi memang benar sekali, bahkan aku berterima kasih karena kata-katamu itu menyadarkan aku bahwa selama ini aku bersikap dan berpemandangan tidak adil. Nanti dulu sebentar. Agaknya tidak pantaslah kalau engkau yang sudah menyelamatkan aku, kemudian kita sudah begini panjang. Lebar bercakap-cakap, tidak saling berkenalan. Bolehkah aku mengetahui namamu, Ingkong, Chuan Penolong? Ah, harap jangan sebut aku Ingkong, nona. Aku hanyalah seorang perantau biasa yang miskin dan bodoh. Sudah tentu engkau boleh mengetahui namaku, nona. Aku bernama Wang Sincu, seorang perantau yang hidup sebatang kara dan tidak memiliki tempat tinggal tertentu. Ah, Wang Tuako, kakak Wang, apakah, apakah hengkau sudah tidak mempunyai orang tua lagi? Tanya siang di HWA dengan suara mengandung ibadah haru. Sincu mengjeleng kepalanya. Aku tidak tahu, nona. Sejak berusia tiga tahun aku telah berpisah dari ayah ibuku dan sejak kecil aku sudah ikut dengan guruku. Aku sekarang sedang dalam perjalanan untuk menyelidiki dan mencari orang tuaku. Ayah, mudah-mudahan saja engkau akan dapat bertemu dengan mereka, Wang Tuako. Engkau sudah memperkenalkan diri tuaku, sekarang aku akan memperkenalkan namaku. Namamu sudah amat terkenal di kota ini, nona. Aku sudah mendengar bahwa namamu adalah siang di HWA, dikenal oleh semua orang tua muda pria wanita. Namamu terkenal sekali. Engkau keliru, tuaku, siang di HWA itu hanya nama julukanku saja. Nama asliku memang tidak banyak orang yang tahu, akan tetapi engkau boleh mengetahuinya. Nama asliku adalah Houyang Hui dan aku hanyalah anak angkat seorang Mucikari yang kau pandang rendah dan hina pekerjaannya. Hanya anak angkat? Lalu, siapa dan kemana orang tuamu, nona? Harap jangan panggil nona kepadaku, tuaku. Aku sudah memanggilmu kakak, apakah engkau tidak mau memanggil adik? Baiklah, Hui Moi, adik Hui, namamu indah sekali. Lalu kemana orang tua kandungmu siang di HWA atau awi yang Hui tidak ingin memperkenalkan ayahnya yang menjadi datuk dan majikan pulau. Nagala pun malu untuk bertemu ayah dan ibu kandungnya, merasa malu karena sekarang ia menjadi anak seorang Mucikari yang hina. Alisnya berkerut ketika ia ditanya tentang ayah ibunya dan menjawab lirih. Nasib kita sama, Cuko, kakak Cuk, aku pun sejak kecil sudah berpisah dari kedua orang tuaku. Akan tetapi engkau lebih beruntung. Engkau dipelihara dan dididik gurumu menjadi seorang pendekar yang liai dan budiman. Sebaliknya aku-aku dipelihara dan dididik oleh seorang Mucikari sehingga menjadi seperti ini. Akan tetapi, engkau telah menjadi seorang gadis yang luar biasa. Engkau dikagumi dan dihormati orang, terutama para pemudanya siang di HWA menghela nafas dan menggeleng kepalanya. Mungkin saja mereka itu kagum kepadaku, akan tetapi menghormatiku. Hanya pada lahirnya saja mereka menghormatiku, akan tetapi di dalam hatinya, mereka itu memandang rendah kepadaku, menganggap aku sama rendahnya dengan para gadis penghibur anak buah ibu, kata gadis itu dan suaranya terdengar lirih dan sedih. Pada saat itu terdengar teriakan chiama dari pintu belakang. Bi HWA. Hari sudah mulai gelap. Masuklah, di taman banyak nyamuk mendengar ini, sincu lalu menyelingap kebalik semak-semak dan berkata, Sudahlah, HUI MOI. Aku harus pergi. Tidak baik kalau sampai aku terlihat orang lain berada di sini. Cukoh, kapankah kita dapat saling bertemu kembali? Entahlah, HUI MOI. Kalau Tian menghendaki, tentu kelak kita akan berjumpa kembali. Engkau jaga dirimu baik-baik, HUI MOI. Aku juga tidak akan melupakanmu, HUI MOI. Selamat tinggal. Selamat jalan Cukoh, suara gadis itu mengandung kekecewaan dan kedukaan karena ia merasa kehilangan. Biarpun baru saja berjumpa dan berkenalan dengan pemuda itu, rasanya seperti mereka sudah berkenalan lama dan menjadi sahabat baik. Bi HWA daun pintu belakang terbuka dan tubuh gemuk chiama masuk ke dalam taman. Aku di sini ibu. Seru Bi HWA yang melihat bayangan sincu berkelebat lenyap dari situ. Aih, malam sudah mulai tiba dan kau belum masuk chiama menghampiri gadis itu. Mari masuk, anakku, engkau nanti bisa masuk angin, lah menggandeng dan membimbing tangan gadis itu dan mereka berjalan ke arah pintu belakang. Bi HWA, aku sudah mendengar dari para kongcu betapa engkau mengalahkan dan mengusir su kongcu dan dua orang jagoannya. Ya Tuhan, bagaimana engkau dapat melakukannya, Bi HWA? Menurut cerita mereka, engkau menalukan orang-orang jahat itu dengan menggunakan sihir. Benarkah itu? Ah, ibu. Dari mana aku dapat mempelajari ilmu sihir? Aku hanya percaya sepenuhnya bahwa orang yang tidak bersalah pasti mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Tuhan tentu mengutus seseorang dewa penolong untuk menyelamatkan orang yang tidak bersalah dan menentang mereka yang jahat. Wah, jadi engkau telah ditolong oleh seorang dewa, Bi HWA tanya chiama dengan matu, terbelalak kagum siang Bi HWA tersenyumlah tahu bahwa ibu angkatnya ini seorang yang percaya akan tahiul dan seringkali ke kuil-kuil untuk mohon berkah pertolongan para dewa. Bila pikir tidak perlu ia menceritakan tentang Wong Sin Chu karena belum tentu ibunya percaya akan ceritanya itu. Bi HWA mengangguk. Benar, ibu. Seorang dewa telah menolongku dan menyelamatkan aku dari gangguan Sukongou dan dua orang tukang pukulnya. Hem, kalau begitu aku harus membuat sembahyangan untuk mengaturkan terima kasih kepada dewa penolongmu. Siapakah dewa penolong itu, Bi HWA? Aku, aku tidak tahu siapa dia, ibu. Bagaimana rupanya, Bi HWA? Apakah dia tinggi besar, berkumis berjenggot dan mukanya hitam? Hampir saja Bi HWA tertawa mendengar gambaran itu. Wong Sin Chu sama sekali tidak seperti gambaran itu, melainkan seorang pemuda yang tampan dan tampak lemah lembut. Akan tetapi agar tidak berkepanjangan, ia pun mengangguk. Ah, kalau begitu, tentu beliau itu dewa penjaga bumi yang kuilnya berada di dusun sebelah timur kota. Aku akan segera melakukan sembahyangan di kuil itu, Bi HWA kata Chiama dengan Girang. Mereka masuk ke kamar Bi HWA dan duduk berhadapan di dalam kamar itu, di atas kursi menghadapi meja kecil. Ibu, melihat kejadian tadi, aku sekarang merasa tidak suka untuk bermain musik dan bernyanyi di taman untuk ditonton para Kong Chu itu, kata Bi HWA sambil mengerutkan alisnya. Chiama terkejut. Airh, jangan begitu, Bi HWA. Para Kong Chu itu hanya sekedar hendak menonton dan mendengarkanmu. Kalau hal ini ditolak, tentu mereka akan menjadi marah sekali dan tidak suli lagi datang berkunjung ke rumah kita. Ini berarti kita akan bangkrut dan pula, kita tidak dapat melakukan pilihan di antara para pemuda bangsawan itu untuk menjadi calon suamimu. Chiang Bi HWA menghela nafas panjang. Hem, baiklah, Ibu. Aku akan bernyanyi untuk mereka, akan tetapi Ibu harus menjaga benar-benar agar peristiwa seperti tadi jangan sampai terulang lagi. Dan pula, Ibu lalu bicara tentang perjodohan. Terus terang saja, Ibu, aku tidak suka menjadi istri dari seorang di antara para Kong Chu bangsawan itu. Mereka itu hanya pandai berpelesir memamerkan kekayaan dan mengandalkan kedudukan ayah mereka untuk bersikap sewenang-wenang. Pemuda-pemuda seperti itu tidak dapat diharapkan untuk menjadi seorang suami yang baik. Ahaha, soalnya karena belum saatnya engkau bertemu jodohmu. Suatu hari pasti akan muncul seorang pemuda bangsawan yang baik dan cocok untukmu. Kita tunggu saja. Sudahlah, cepat engkau mandi, bertukar pakaian lalu kita makan malam. Setelah Ibu angkatnya pergi meninggalkannya, Xiang Bi HWA mandi dan bertukar pakaian. Akan tetapi ia tidak pernah dapat mengusir bayangan Wang Sin Chu yang selalu terkenang olehnya. Bahkan malam itu ia tidur dengan gelisah, mengenang Sin Chu dan Bertanya-tanya dalam hatinya di mana pemuda itu kini beradalah merasa sedih karena kecil sekali kemungkinan baginya untuk dapat bertemu lagi dengan penuda penolongnya. Itulah tidak mungkin pergi mencarinya dan pemuda itu mustahil akan berkunjung ke rumah pelesir. Kabar tentang Xiang Bi HWA tersiar sampai ke kota raja. Bukan hanya para pemuda bangsawan yang mendengar akan nama besar gadis itu, akan tetapi juga para pembesar yang masih suka pergi ke rumah-rumah pelesir. Berita ini yang membuat mereka berbondong-bondong mengunjungi rumah pelesir milik Chiama. Bahkan akhirnya berita itu tertangkap juga oleh telinga Kaisar Chengtek. Kaisar yang nasib muda dan gemar pelesir ini tentu saja tertarik sekali. Biarpun dia sudah mempunyai banyak istri dan selir, namun Kaisar Chengtek masih suka pergi berkeliaran, menyamar sebagai seorang pemuda bangsawan biasa dan keluar masuk rumah pelesir. Kaisar muda ini menjadi hamba nafsunya sendiri, setiap hari hanya sibuk mengejar kesenangan untuk memuaskan nafsu-nafsunya sehingga tidak memperhatikan tugasnya sebagai pemimpin kerajaan. Urusan pemerintahan dia serahkan kepada para menterinya, terutama sekali kepada Taika Meliucin. Tugas pekerjaannya hanya mendengarkan laporan dari para pembesar itu dan tentu, saja semua laporan itu hanya dimaksudkan untuk menyenangkan hati Seng Kaisar seolah-olah segala sesuatunya berlangsung dengan beres. Setelah Ouyang Songbu mengikuti ayah angkatnya ke kota raja menghambakan diri kepada Taika Meliucin, dia bergaul dengan para pemuda bangsawan dan dia bahkan menjadi andalan mereka karena pemuda itu memiliki ilmu silat yang tinggi. Akhirnya, Songbu dapat berdekatan dengan Kaisar Chengtek dan setelah mengetahui bahwa Songbu merupakan seorang jagoan muda kepercayaan Taika Meliucin, Kaisar yang doyan pelesir itu mulai mempergunakan Songbu sebagai pengawal pribadinya kalau dia berkeliaran di luar istana. Pada pagi hari itu, setelah mendengar berita tentang Seng Bi Hwa sebagai gadis pujaan semua pemuda bangsawan, kembang kota Nampo, Kaisar muda itu tertarik sekali dan dia memanggil Songbu menghadap dalam ruangan pribadinya. Songbu yang dipanggil melalui seorang pengawal istana, cepat datang menghadap dan ketika dia memasuki ruangan pribadi milik Kaisar Chengtek, dia melihat Seng Kaisar yang mengenakan pakaian pemuda bangsawan biasa, duduk termenung seorang diri di situ. Dia cepat maju dan menjatuhkan diri berlutut memberi hormat kepada junjungannya. Kaisar Chengtek tersenyum ketika melihat Songbu dan dengan tangannya dia memberi isarat kepada lima orang. Pengawal istana yang berada di sekitar situ untuk pergi meninggalkan dia berdua saja dengan Songbu. Setelah para pengawal pergi, Kaisar Chengtek berkata, Sengbu, tidak ada orang lain di sini. Bangkit dan duduklah di sini dan jangan pakai banyak peradatan seperti dalam pertemuan menghadap Kaisar secara resmi. Bangkit dan duduklah, Sengbu memberi hormat. Terima kasih, Yang Mulia, dia lalu bangkit dan memberi hormat lagi sebelum duduk di atas kursi berhadapan dengan Kaisar Chengtek. Mereka duduk berhadapan dan karena sudah terbiasa menghadapi Seng Kaisar dalam penyamaran, maka Songbu tidak merasa canggung duduk berhadapan dan mengangkat muka memandang wajah Kaisar itu. Mereka saling pandang dan Kaisar itu tersenyum. Kaisar Chengtek berusia kurang lebih 33 tahun. Wajahnya tampan akan tetapi sinar matanya menunjukkan kelemahannya. Sinar matu itu tidak acuh dan kehilangan daya kewibawaannya. Sejenak dia memandang kepada wajah Songbu yang gagah. Pemuda yang duduk di depannya itu memang gagah. Bertubuh tinggi dan tampak kokoh kuat. Walaupun usianya baru 20 tahun, akan tetapi sinar matanya membayangkan pengetahuan yang luas. Mukanya berbentuk bulat dan matanya lebar bersinar tajam, kadang mencorong membayangkan kekuatan yang dasyat. Hidungnya mancung dan mulutnya selalu tersenyum sinis seperti menertawakan segala sesuatu yang tampak olehnya. Pakainya rapi dan cukup mewah. Rambut yang hitam panjang itu digelung ke atas dan diikat pita sutra kuning, dihias tusuk sanggul berbentuk merak terbuat daripada emas. Di punggungnya tergantung sebatang pedang. Dia telah memperoleh kepercayaan Kaisar sehingga diperbolehkan menghadap dengan membawa pedang di punggung. Sengbu memandang kepada junjungannya. Kaisar cengtek bertubuh jangkung dan agak kurus. Wajahnya cukup tampan namun agak kewanitaan. Paduka memanggil hamba, apakah yang hendak paduka perintahkan kepada hamba tanya Sengbu, biarpun sikapnya sederhana namun ucapannya mengandung penuh hormat. Sengbu, apakah hengkau sudah mendengar tentang seorang gadis bernama Seng Bihawea dari kota Nampo seperti yang disohorkan orang? Semua pria bangsawan kota raja agaknya tergila-gila kepadanya. Pernahkah hengkau mendengar tentang gadis itu? Tentu saja Sengbu pernah mendengarnya akan tetapi hatinya tidak tertarik. Harus diakui bahwa Sengbu banyak bergaul dengan para pemuda bangsawan dan ikut pula dengan mereka. Hidup berfoya-foya. Akan tetapi dia hanya ikut dalam pesta perburuan binatang hutan dan pesta makan minum, juga bermain judi. Dia tidak pernah mau ikut dengan mereka untuk berpelesir dengan pelacur. Karena itu, biarpun dia sudah banyak mendengar tentang Seng Bihawea, hatinya tidak tertarik dan belum pernah dia melihatnya. Hamba pernah mendengar tentang Seng Bihawea, yang mulialah seorang pelacur yang terkenal sekali di Nampo. Hem, apa yang pernah kau dengar tentang gadis itu? Kabarnya ia cantik sekali, pandai bernyanyi dan bermain musik, dan ada pula kabar bahwa ia juga pandai ilmu silat, bahkan ada yang mengabarkan bahwa ia dapat terbang. Tentu saja hamba tidak percaya akan berita terakhir tentang terbang itu. Dan pernahkah engkau mendengar bahwa ia bukan pelacur biasa, melainkan seorang darah yang tidak mau melayani para pemuda bangsawan, bahkan menolak selaksa cilt perat? Hamba pernah mendengar nyanyian itu, akan tetapi hamba tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang gadis pelacur menolak uang selaksa cilt perat? Bagaimanapun juga, ia hanya seorang gadis pelacur yang hina. Hem, Seng Bu, jangan engkau bilang begitu celakai Sar Ceng Tek. Kalau ia hanya seorang gadis pelacur biasa, bagaimana mungkin namanya begitu terkenal? Dan kabarnya tidak pernah ada seorang pemuda bangsawan manapun yang berhasil mendekatinya. Aku jadi tertarik sekali, Seng Bu, aku ingin menyaksikan sendiri gadis itu. Akan tetapi perjalanan kita ini harus menyamar. Aku tidak ingin diketahui orang lain berkunjung dan melihat siang di HWA. Karena itu, aku ingin mengajak engkau seorang untuk menemani dan mengawalku, biarpun hatinya merasa tidak senang diajak ke rumah pelesir, Akan tetapi tentu saja Seng Bu tidak berani menolak perintah Kaisar. Dia hanya dapat mengangguk dan menyatakan kesediaannya mengawal junjungannya. Setelah berganti pakaian menyamar sebagai seorang kongcu, cuan muda, biasa yang kaya raya, Kaisar Ceng Tek pergi meninggalkan istana melalui sebuah pintu tembusan rahasia yang berada di Taman Bunga, diikuti oleh Seng Bu. Para penjaga Taman mengenal Kaisar dalam penyamaran itu dan mereka hanya memberi hormat secara biasa. Mereka tahu bahwa kalau sedang dalam penyamaran, Kaisar tidak suka menerima penghormatan resmi seperti kalau dia berpakaian Kaisar. Kaisar Ceng Tek bersama Seng Bu pergi menuju ke istal. Kuda Penjaga istal tergopoh-gopoh menyediakan dua ekor kuda yang diminta, kemudian dua orang itu menunggang kuda dan keluar dari lingkungan istana, lalu terus menuju ke pintu gerbang. Para petugas yang menjaga pintu gerbang tidak mengenal Kaisar mereka. Akan tetapi mereka mengenal baik Seng Bu yang menjadi jagoan pengawal di antara para jagoan Taika Meliucin. Maka mereka tidak menghalangi ketika dua orang pemuda itu melarikan kuda mereka keluar dari kota Raja menuju ke kota Nampo. Matahari telah naik tinggi, tengah hari telah lewat ketika dua orang penunggang kuda itu memasuki kota Nampo. Biarpun Kaisar Ceng Tek dan Song Bu belum pernah datang ke kota ini, namun tidak sukar bagi mereka untuk mencari di mana tempat tinggal Seng Bi Hwa. Semua penduduk Nampo, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, tahu belaka mana tempat tinggal bunga cantik harum yang amat terkenal, bahkan menjadi kebanggaan seluruh warga kota Nampo itu. Tentu saja mereka bangga karena adanya gadis itu membuat kota Nampo menjadi terkenal dan dikunjungi banyak pemuda hartawan dan bangsawan dari empat penjuru, bahkan dari kota Raja. Tempat tinggal Seng Bi Hwa kata mereka. Gadis penjelmaan Dewi Kuan Im itu tinggal di rumah pelesir pintu merah milik Chiama. Di dekat perempatan jalan itu, mereka memberitahu, Kaisar Ceng Tek dan Song Bu lalu datang ke rumah besar berpintu merah itu. Mereka menambatkan kuda mereka di halaman depan, di mana memang terdapat tempat penambatan kuda. Karena melakukan perjalanan yang cukup jauh di siang hari, maka pakaian mereka terkena debu dan mereka membersihkan pakaian mereka dengan mengebut-ngebutkannya. Song Bu yang berpenglihatan tajam itu segera dapat melihat bahwa ada belasan orang laki-laki yang melihat sikap dan bentuk tubuhnya tentu merupakan orang-orang yang biasa mempergunakan kekerasan. Mereka tentu para tukang pukul, pikir Song Bu. Akan tetapi dia tidak memperdulikan mereka, hanya memandang kepada seorang wanita berusia 50 tahunan yang keluar dari pintu depan. Pakaian wanita ini mewah, bahkan setua itu ia masih memakai perhiasan di leher, telinga, sanggul, tangan dan jari-jari tangannya. Seperti toko perhiasan berjalan. Wajahnya ramah sekali dan penuh dengan senyum ketika wanita itu menghadapi kaisar Cheng Tek dan Song Bu. Selamat siang, Jiwi Kong Chu, Chuan Muda berdua, selamat siang dan selamat datang di pondok kami yang sederhana. Mari silakan. Masuk dan bicara di dalam, silakan, Jiwi Kong Chu. Setelah berkata demikian, wanita yang bukan lain adalah Chiama itu masuk ke dalam rumah melalui pintu sambil membungkuk-bungkuk dengan sikap ramah dan hormat sekali. Kaisar Cheng Tek memberi isyarat dengan pandang matanya kepada Song Bu. Keduanya masuk mengikuti Chiama. Ternyata ruang tamu di bagian depan itu lengkap dan terdapat meja kursi yang serba mewah dan enak diduduki. Juga ruangan itu di atasnya rapi, dihias kain-kain sutra beraneka warna. Pot-pot bunga indah menghiasi ruangan itu dan di dinding tergantung banyak lukisan indah dan tulisan-tulisan hias yang amat bagus, dengan kata-kata mutiara. Silakan, silakan duduk, Jiwi Kong Chu, Chiama mempersilahkan mereka duduk. Kaisar Cheng Tek duduk di atas kursi dan dia tersenyum. Keadaan santai dan enak, tanpa dibuat kaku oleh segala peradatan dan peraturan seperti di istana inilah yang membuat dia lebih suka berkeluyuran. Dia merasa bebas, tidak terikat dan boleh melakukan apa saja yang disukai dan dikehendakinya menghela nafas panjang dengan hati senang dan memandang kesekelilingnya. Tentu saja dibandingkan dengan ruangan di istananya, ruangan itu bukan apa-apa. Akan tetapi ruangan ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki ruangan-ruangan. Megah dalam istana, yaitu kebebasan dari segala macam peraturan. Enak dan sejuk sekali ruangan ini katanya sambil memandang kesekelilingnya. Air, Kong Chu terlalu memuji. Apa artinya ruangan sempit yang buruk dan miskin ini jika dibandingkan dengan ruangan gedung Kong Chu yang tentu saja mewah sekal? Jiwi Kong Chu datang dari kota raja, bukan? Kalau Jiwi tinggal di Nampo, saya tentu mengenal Jiwi. Akan tetapi kalau tidak salah, baru sekarang Jiwi, kalian berdua, mengunjungi pondok kami ini. Karena Kaisar Ceng Tek tidak menjawab dan hanya tersenyum memandang kepadanya, sungguh maklum bahwa dia diharapkan untuk menjawab. Benar sekali, Bibi. Kami datang dari kota raja. Air, sudah kuduga. Melihat pakaian Jiwi berdebu, tentu datang dari jauh dan berkuda Jiwi Kong Chu tentu putra-putra seorang pembesar tinggi. Jangan menyebut Bibi kepada saya. Saya adalah Chiama, pemilik tempat ini dan harap selanjutnya menyebut saya Chiama seperti para Kong Chu lainnya. Kami memang datang dari kota raja saya bermarga Ooyang dan beliau ini songbu menjadi bingung karena baru sekarang dia harus memperkenalkan Kaisar dalam penyamarannya. Melihat keraguannya, Kaisar Ceng Tek lalu menyambung kata-katanya yang terputus. Aku si, Marga, Leong. Ah, Ooyang Kong Chu dan Leong Kong Chu, saya gembira sekali dapat menerima kunjungan Jiwi. Chiama menoleh ke dalam dan terdengar teriakannya, Alin dan Aciu, kesinilah, suruh pelayan membawakan minuman air yang terbaik. Chiama selalu menyebut arak yang terbaik setiap kali menyuruh pelayan atau anak buahnya menghidangkan arak, padahal di situ hanya ada satu macam saja arak. Betapapun juga ia memang selalu menyediakan arak yang baik dan mahal. Terdengar langkah-langkah lembut dua orang di antara para gadis anak buahnya yang selalu siap menerima panggilan memasuki ruangan itu. Mereka berdua itu masih muda-muda, tidak lebih dari 20 tahun usianya. Wajah mereka cantik menarik dan tubuh mereka menggeirahkan ketika mereka melangkah dengan ayunan langkah seperti dua orang penari memasuki ruangan itu. Di belakang mereka berjalan seorang pelayan wanita yang juga masih muda. Akan tetapi wajahnya biasa saja dan tentu tidak menarik kalau dibandingkan dengan dua orang gadis penghibur itu. Dua orang gadis penghibur yang disebut Alin dan Aciwi itu sudah terlatih baik. Tanpa dikomando lagi mereka berdua menghampiri dua orang tamu itu dan memberi hormat dengan gerakan yang menarik dan gemulai. Kemudian mereka mengisi cawan dengan arak yang dibawa oleh si pelayan wanita. Alin menghampiri Kaisar Chengteg, sedangkan Aciwi menghampiri Songbu. Keduanya dengan sikap manis dan suara merdong menyuguhkan arak. Kongcu, silakan minum arak yang kami hidangkan sebagai ucapan selamat datang. Kaisar Chengteg dan Songbu terpaksa menerima cawan itu dan minum araknya sampai habis. Chiamah lalu bangkit berdiri dan berkata, Jiwi Kongcu, silakan bercakap-cakap dengan Alin dan Aciwi. Kalau Jiwi membutuhkan apa-apa, hidangan misalnya, harap beritahukan kepada dua orang anak saya ini. Selamat bersenang-senang Jiwi Kongcu. Nanti dulu kata Songbu menahan wanita gemuk itu. Chiamah menahan langkahnya dan membalikan tubuhnya. Kongcu hendak memesan sesuatu? Apakah tidak cocok dengan anakku yang ini? Saya dapat menggantikannya dengan anakku yang lain kalau Kongcu menghendaki. Ah, tidak. Dengar, Chiamah. Sebetulnya kami berdua ini datang berkunjung bukan dengan maksud untuk bersenang-senang, melainkan untuk menonton siang di HWA. Kamu mendengar bahwa orang dapat menonton siang di HWA bernyanyi dan bermain musik, karena itu jauh-jauh dari kota raja kami datang khusus untuk menonton gadis itu. Ah, begitukah? Akan tetapi, anakku Seng Bi HWA itu hanya bermain musik pada sore hari, tidak pernah pada siang hari. Suruh ia main sekarang, kami ingin menontonnya. Berapapun mupah yang kau kehendaki, akan kami bayar, kata Kaisar Cengtek dan dalam suaranya terkandung wibawah yang kuat sehingga Chiamah tidak berani membantah lagi. Kalau begitu, coba saya akan membujuknya, katanya lalu ia membungkuk dan keluar dari ruangan itu menuju ke bagian belakang, ke kamar siang di HWA. Ketika Chiamah menyatakan keinginan dua orang tamu itu agar siang hari itu siang HWA mau bermain musik, gadis itu mengerutkan alisnya, lah tengah membaca buku dengan asiknya. Akan tetapi, ibu, aku hanya mau bermain musik di sore hari saja. Sudah ku katakan itu kepada mereka, tetapi mereka minta dengan sangat dan membujuku. Mereka tampaknya putra-putra bangsawan yang berwibawa dan sopan, anakku, dan yang seorang membawa pedang di punggungnya dan dia gagah sekali. Agaknya yang satu ini seorang ahli silat, mirip seorang pendekar. Aku jadi takut untuk menolak kehendak mereka. Turutilah permintaan mereka sekali ini, Bihawa. Aku khawatir kalau-kalau terjadi apa-apa jika mereka itu terus ditolak. Yang seorang lagi, sudah berusia 30 tahun lebih, kelihatan amat berwibawa dan dia mengatakan sanggup membayar berapa saja yang kita minta. Hayolah, Bihawa, sekali ini saja, turuti permintaan mereka yang hanya ingin menontonmu. Baru sekali ini mereka datang berkunjung dan jangan mengecewakan hati mereka, Rayu Chiama. Ibu, kenapa tidak menyuruh saja anak buah ibu melayani dan menghibur mereka? Sudah kupanggilkan Alin dan Acuy yang cantik melek, akan tetapi mereka menolak dan mengatakan tidak hendak bersenang. Senang, melainkan sengaja datang untuk menontonmu, siang Bihawa merasa terdesak dan ia menghela nafas panjang. Hem, baiklah, ibu. Sekali ini aku akan menuruti bujukan ibu. Aku akan bermain musik dan bernyanyi sejenak untuk mereka. Persilahkan mereka untuk menonton dari pintu belakang seperti biasa, Chiama girang sekali dan ia lalu bergegas pergi ke ruangan tamu di depan. Dua orang tamunya masih duduk di situ, akan tetapi Alin dan Acuy sudah tidak berada di situ lagi. Eh, kemana anak-anak saya tadi tanyanya? Kami menyuruh mereka pergi karena kami tidak membutuhkan mereka, Chiama, jawab Song Bu mewakili junjungannya. Bagaimana dengan siang Bihawa? Jiwi Kong cuntung besar. Anakku itu bersedia untuk bermain musik pada siang hari ini, akan tetapi tidak terlalu lama. Sekarang persilahkan Jiwi menonton dari pintu tembusan dan saya harap Jiwi mengerti akan peraturan di sini, yaitu menonton siang Bihawa bermain musik dan bernyanyi harus dari pintu tembusan itu dan tidak diperkenankan memasuki taman dan menghampirinya. Hem, mengapa begitu tanya Kaisar Ceng Teg, heran. Belum pernah selamanya dia mendengar ada seorang gadis anak Mucikari yang tidak mau didekati pria ketika bermain musik. Soalnya begini, Kong cu. Anak saya itu pemalu sekali. Kalau ditonton dari dekat, ia akan menjadi malu dan gugup, tidak dapat bermain musik atau bernyanyi lagi. Karena itu semua penontonnya harus duduk di pintu tembusan dan tidak mendekatinya, lalu membungkuk lagi dan mempersilahkan dua orang tamunya mengikutinya.